Intro Halo teman-teman, selamat pagi Nah, akhirnya setelah sekian lama ternyata berhasil juga ya Jadi gini, bagi kalian yang belum tau, ini adalah video Mimin22 Podcast yang ke-100 Dan pada video yang ke-100 ini, Mimin22 Podcast akan mereview semua teori-teori yang pernah Mimin22 Podcast buat Dan ya, ternyata banyak yang salah Langsung aja kita mulai dari yang pertama Nah, pada waktu ngebuat video tentang apakah kaum naga langit itu lemah, sebenernya Mimin22 Podcast agak terburu-buru ya Padahal gak ada yang nyuruh buat buru-buru Jadi karena buru-buru, teorinya jadi salah Harusnya Mimin22 Podcast itu ngebahas tentang Vivi ya, bukan Sabo Karena Sabo kan cuma bangsawan biasa sebenernya Bukan kaum naga langit Tapi kalau Vivi, baru kaum naga langit Dan dia termasuk orang yang kuat juga Kenapa? Karena biarpun dia seorang putri kerajaan Dia berani menyusup ke dalam organisasi kriminal rahasia Dan kalian mesti ingat Waktu itu, umur Vivi kalau gak salah masih sekitar 15-16 tahun Jadi, biarpun masih muda Tapi Vivi punya jabatan yang menurut Mimin22 Podcast itu lumayan Dia jadi partnernya Mr. Nine Jadi kekuatan Vivi ya, gak bisa diremein juga Nah, ini ada di video berjudul Kenapa Krokodil dan Doflamingo bisa sama kuat Padahal bonti mereka jauh berbeda Di video itu, Mimin22 Podcast menyebut Kelompok SHP tidak berdaya menghadapi seorang pacifista di Sambodi Arcipelago Ternyata banyak yang bilang bahwa itu bukan pacifista, Min Itu Kuma Jadi gini, bro Sebelum ketemu Kuma Kru SHP terlebih dahulu ketemu sama pacifista Kodenya PX4 Di situ PX4 yang kalah Tapi semua kru SHP juga kelelahan Terus muncul pacifista yang lain Yaitu PX1 sama Sentomaru Nah, di situ Kru SHP semuanya pada kabur Nah, pas lagi pada kabur Si Kizaru datang Tambah parah Nah, di situasi kayak gitu Kuma datang Terus ya begitu Semua kru SHP dipental-pentalin Nah, karena awalnya kru SHP ini menghadapi pacifista PX4 Terus pacifista PX1 sama Sentomaru Makanya Mimin Dodo Porgas bilang Itu pacifista Bukan Kuma Tapi kalau kalian menganggap itu Kuma Bukan pacifista Ya gak apa-apa juga Nama juga pendapat Kalau beda kan wajar Gitu aja sih Nah, kalau yang ini ada di video Mimin Dodo Porgas berjudul Kejutan-kejutan yang akan terjadi pada cerita One Piece Di tahun 2017 Mimin Dodo Porgas dengan sangat percaya diri Waktu itu ngomong Kalau Ark Wall Cake dipercepat Terus pertengahan tahun Bakalan masuk Wano Tapi sampai sekarang Ceritanya masih di daerah Wall Cake Sebenarnya gak di Wall Cake juga sih Di Pulau Kakao Atau ya Di Totland lah Jadi jelas ya Itu teori ngawur banget lah pokoknya Dan kalau Mimin Dodo Porgas lihat Itu jujur Malu banget rasanya Tapi Ya Udah terlanjur dibuat kan Gak apa-apa lah ya Kan Tidak ada manusia yang sempurna Sama kayak Mimin Dodo Porgas Pasti ada salahnya Banyak lagi salahnya Aduh Nah, satu lagi nih Sebenarnya gimana sih bacanya? Soalnya di video tentang Sejak kapan Seng menjadi salah satu Yonko Disitu banyak banget yang komen Kalau Mimin Dodo Porgas itu salah baca Seng Apa Seng Atau gimana sih? Ini biar enak nih Di video ke depan Bisa benar Oke, itu tadi pembahasan Dari Mimin Dodo Porgas Buat subscriber Mimin Dodo Porgas Terima kasih Karena biarpun teori Mimin Dodo Porgas Banyak yang ngaco Tapi kalian tetap setia Buat subscribe Dan seperti biasa Kalau ada yang salah Atau ada yang mau nambahin Bisa langsung komentar di bawah Apabila tidak merepotkan Bisa di subscribe Dan share video ini Semoga bermanfaat Saya Mimin Dodo Porgas Mengucapkan terima kasih Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax